Halo guys, bagaimana jika kita berada di tempat yang paling dingin di belahan bumi kita? Apakah kita akan membeku secara langsung atau tidak? Apakah kita akan bertahan? Nah, suhu yang paling dingin dan paling ekstrim yaitu di sekitar minus 94 derajat C. Dan apa yang terjadi jika kita berada di tempat itu di belahan bumi ini? Mari kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, sebagai warga negara beriklim tropis, rasa-rasanya kita agak jarang yang merasakan dingin seperti di negara 4 musim itu. Tapi penasaran gak sih kira-kira di mana aja sih tempat paling dingin di dunia? Daripada penasaran, you temukan jawabannya lewat kulasan vlog dunia ilmu tentang sejumlah tempat paling dingin di dunia. Namun, jangan lupa subscribe dan berikan tanda lonceng dulu ya support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari vlog dunia. Sebelum itu, apa sih sebenarnya yang kita dapatkan kalau kita berada di tempat yang begitu dingin dan suhunya mencapai minus puluhan derajat? Apa efek sampingnya di tubuh kita? 1. Frostbeard Nah, yaitu pembekuan kulit dan jaringan di bawah kulit karena paparan suhu yang rendah. Frostbeard adalah kondisi di mana jaringan tubuh membeku dan rusak oleh paparan suhu rendah yang seperti saya bilang. Dan frostbeard adalah kondisi yang sering disebut juga sebagai radang dingin dan umumnya terjadi pada tangan, kaki, hidung, dan telinga. Ini contoh gambar-gambar orang-orang yang terkena frostbeard. Kedua, frost snip Yaitu cedera akibat suhu dingin yang ringan dan sementara, yang umumnya hanya mempengaruhi kulit. Cedera dingin yang dapat menyebabkan kulit pecat seperti frostbeard, tetapi kulit tidak membeku. Ketiga, sakit mata atau perubahan pengelihatan Yang umum terjadi jika Anda memaksa membuka mata pada kondisi angin kencang atau cuaca sangat dingin. Empat, hipotermia Yaitu ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada menghasilkan panas. Kondisi ini terjadi jika suhu tubuh mencapai 35 derajat setius. Kondisi ketika suhu tubuh seorang turun mencapai kurang dari 35 derajat, orang-orang mengalami hipotermia harus mendapatkan perawatan sesegera mungkin sebab kondisi ini dapat membahayakan nyawa. Nah, beralih ke tempat-tempat paling dingin di dunia. Mana saja sih tempat-tempat yang lebih dingin dari sikap si doi kepada kamu? Bercanda, tempat-tempat paling dingin yang berada di dunia. 1. Dataran Tinggi Antartika Timur Antartika, yang bersuhu minus 94 derajat, dataran tinggi Antartika Timur dinobatkan sebagai tempat terdingin di bumi. Pada tahun 2004 sampai 2016, data satelit yang dihimpun oleh Dom Argus dan Dom Fuji wilayah ini memiliki suhu mencapai minus 94 derajat. Para peneliti menduga bahwa udara kering di sekitar daratan tinggi Antartika Timur menyebabkan suhu yang lebih dingin. 2. Stasiun Vostok, Antartika Minus 82,9 derajat Celcius Nah, daerah di belahan bumi selatan dengan suhu yang paling rendah adalah stasiun Vostok Yang dibuat oleh Uni Soviet pada tahun 1957, pada Juli 1983, suhu di stasiun Vostok mencapai minus 82,9 derajat Celcius. Tempat ini juga termasuk salah satu tempat paling kering di bumi yang hanya menerima 20 mm curah hujan dalam satu tahun. Ketiga, stasiun Amonsen Scott, Antartika Minus 82,8 derajat Celcius Terletak di kutub selatan stasiun Amonsen Scott yang didirikan pada tahun 1956 adalah tempat terdingin ketiga di bumi. Meski demikian, stasiun Amonsen Scott masih mendapatkan musim panas selama 6 bulan. Suhu terdingin yang pernah tercatat di stasiun Amonsen Scott adalah minus 82,8 derajat Celcius pada Juni 1982, entah sekarang bagaimana. Salah satu tempat yang saya sebutkan tadi, kalau kamu alergi dingin, mending meliburan ke pantai aja deh. Nah, oke guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Saya Alfian, see you in the next video guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.